Apa hukumnya menabrak kucing sampai mati? Sampai kadang jaket bagus yang dipakunakan untuk mengafah nih. Kau nampak oleh jaket. Kalau jaketnya sedekahkan kalau Anda nggak senang. Bukan dikasihkan kucing. Itu sendiri yang perlu kami tekankan. Di sini nggak usah ada keyakinan kira-kira macam-macam ini. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Bu Yahya. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apa hukumnya menabrak kucing sampai mati? Dan jasadnya tidak dikuburkan? Terima kasih Bu Yahya. Nabrak kucing sampai mati, kalau nggak sengaja nggak ada masalah, nggak dosa, nggak sengaja kucing lewat kok. Ya kucing lewat ya sudah, kucing lewat tengah jalan. Dia kan nggak ngerti. Mungkin lupa dia nggak toleh kiri-kanan. Jangan sampai ada keyakinan yang aneh-aneh. Sehingga kadang orang menghindar dari kucing, sampai menabrak manusia. Nah ini kan aneh. Atau sampai begitu takutnya, dalam keadaan darurat, nabrak kucing sampai dia membantingkan diri, dia sendiri yang membahayakan dirinya. Nggak ada, tidak ada keyakinan-keyakinan. Ya nggak boleh, Anda dolim. Kucing Anda seksa, nggak boleh. Seorang perempuan diseksa di Amin Raka gara-gara menyeksa kucing, disekap, nggak dikasih makan. Itu nggak boleh. Cuma di tengah jalan, jangankan kok kucing. Ada manusia, kita lagi jalan, urus. Ada manusia lewat, kita nabrak. Yang penting kita nabrak. Nggak dosa kok. Ya kan begitu. Kucing ya kita nggak dosa. Cuma dikadang-kadang ada keyakinan, kalau nabrak kucing kemudian setelah itu, bagaimana kalau tidak dikubur? Kalau ada yang sudah nabrak kucing nggak dikubur, itu bangkainya mengganggu orang. Ya kalau sudah nabrak, ya dikubur, ditanam, supaya tidak ganggu orang. Tanpa harus ada keyakinan yang macam-macam. Sampai kadang jaket bagusnya dipakunakan untuk mengafani. Jaket. Jaketnya sedekahkan kalau Anda nggak senang. Bukan dikasihkan kucing. Kucing kubur biasa, selesai tanah. Ini adalah keyakinan yang aneh-aneh di masyarakat. Nggak boleh, semacam itu. Kucing seperti hal yang lainnya. Yang nggak boleh ada sengaja menyeksanya. Kalau sudah terbunuh, mati, sudah ditanam, biar nggak ganggu orang baunya. Apalagi di jalan. Nggak usah pakai kadang-kadang ini kebagian, dibungkus pakai bajunya. Masya Allah. Bajunya mahal, baru beli, dan sebagainya. Nah Allah bilang nggak usah. Makanya itu justru yang perlu kami tekankan. Di sini nggak usah ada keyakinan kira-kira macam-macam ini. Yang nggak boleh ada beruat dolim pada binatang pun, nggak boleh beruat dolim. Anda ada kambing lewat, Anda tendang. Anda pukul juga nggak boleh, bukan kucing. Kambing. Ada apa saja, nggak boleh dolim pada binatang. Tidak boleh. Kemudian kalau sudah mati, jika ia mengganggu, segera kuburlah. Bukan karena ada keyakinan yang lain-lain. Memang ada di masyarakat keyakinan Anda. Dari mana sumbernya? Saat kita sampai menghindar kucing. Saya menghindar kucing, takut nabrak orang. Aneh. Nah, menghindar kucing, nabrak orang. Nghindar orang, nabrak kucing itu baru ada. Baru benar. Menghindari kucing, nabrak orang. Anyway. Coba lagi masalah keyakinan-keyakinan. Ada di masyarakat keyakinan yang aneh-aneh. Harus dirubah dong. Harus dirubah. Baik. Dari pada kucing tidak boleh. Nguburnya bukan karena, kalau dimatakan, oh Bu Yahya mengatakan mau gubur. Maksudnya apa? Kalau tidak dibugur, baunya itu nggak enak di jalan. Ganggu lah jalannya orang. Bukan karena ada keyakinan yang aneh-aneh. Tidak. Karena itu bangke. Bangke itu adalah takut jadi penyakit. Dan stresnya itu kita tanam selesai. Tidak usah dibungkus dengan jaket, just baguis baru kita. Jaket baru kita. Baju baru tidak. Dibungkus saja selesai. Tanam selesai. Ini seperti itu. Allah dan Bishawab. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahb.